Halo teman-teman, selamat malam, kembali lagi dengan gua Ayman dan selamat datang di Night in Tokyo Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Ayman di Night in Tokyo Gimana kabarnya teman-teman, 2 minggu ini, apakah kalian tetap sehat, semoga kalian tetap sehat, tetap semuanya lancar, rejekinya, kerjaannya, terus meskipun keadaan kurang kondisif, terus ditambah lagi, ya kalian tau Indonesia lagi banyak demo kan, akhir-akhir ini Jadi, ya gua harapkan teman-teman kalian, eh teman-teman semua, tetap sehat, tetap baik-baik aja, terus ya, pokoknya apapun deh yang terbaik buat kalian teman-teman Gak kerasa sebenarnya, udah 2 minggu lagi, itu artinya gua mesti buat episode baru lagi, karena seperti jadwal, gua akan buat episode baru dalam 2 minggu sekali Yang tentunya, tetap membahas tentang Jepang, tentang kebudayaan Jepang, atau segala informasi yang berkaitan dengan Jepang Terus, untuk episode kali ini, episode 22, mungkin teman-teman udah baca juga di Instagram Night in Tokyo Pada episode kali ini, teman-teman, gua akan membahas tentang Shinto Yaitu, kalau kalian baca judulnya adalah Shinto, agama yang bukan agama Nah loh, apa itu maksudnya Nah, kalian pasti banyak pertanyaan, apalagi kalian lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia Yang udah terbiasa dengan memiliki atau menganut sebuah kepercayaan atau agama Iya gak sih? Karena, kalian sendiri tau kan, kalau di Indonesia, di KTP-nya itu, ada tulisan agama kalian apa gitu loh Perkara kalian itu, mengamalkan, melakukan, mengamalkan, atau bahkan mempercayai, itu kan urusan kalian masing-masing ya Tapi, hal yang berhubungan dengan agama di Indonesia itu kan, sangat-sangat bisa di, apa ya Di identifikasi, mungkin maksudnya kayak gitu Mungkin bukan cuma di Indonesia sih, di hampir di seluruh dunia mungkin ya Amerika, gimana mungkin? Nah, ini juga adalah menjadi sebuah pertanyaan buat kita Enggak, cuma orang Indonesia doang ya Kita, orang asing yang tinggal di Jepang Orang Jepang itu, agamanya apa sih? Mungkin kalian pasti bertanya-tanya gitu loh Apalagi kalian yang belum pernah datang ke Jepang gitu Atau mungkin kalian pernah ketemu orang Jepang dan kalian bertanya Kalian agamanya sih, kalian agamanya apa sih? Orang Jepang itu, agamanya sih apa sih? Apakah orang Jepang itu punya agama? Kalau pertanyaannya, apakah orang Jepang itu punya agama? Jawabannya bisa iya Dan bisa enggak Kenapa tuh kayak gitu? Nah, masalah inilah yang nantinya Ingin gue bahas dengan kalian Gitu teman-teman Yang gue bahas tentang Apa sih namanya? Apakah orang Jepang itu punya agama? Karena ada kaitannya dengan Shinto Jadi Apa itu Shinto? Ya nanti kita bahas sebenarnya Dan Shinto sendiri, gue Pada kesempatan kali ini Gue enggak bakal bicara tentang sejarahnya teman-teman Gue juga enggak tahu-tahu banget Sejarah Shinto itu kayak gimana Siapa yang menemukannya Atau Tiba-tiba ada begitu saja Gue juga enggak tahu Ya jelas Gue enggak Berbicara Tentang sejarah Gue cuma akan berbicara Pada Konsepnya itu sendiri Konsep dari Shinto itu Dan Gue akan membahas hal-hal yang biasanya Orang non-Jepanis Orang luar negeri maksudnya Enggak cuma orang Indonesia doang Orang non-Jepanis yang sering salah Pemahamannya terhadap Shinto ini teman-teman Jadi Oh iya Bagi kalian yang enggak tahu Shinto itu adalah sebuah Keyakinan Keyakinan yang ada dan lahir di Jepang teman-teman Jadi Kalau kalian Pertanya-tanya Mayoritas Kepercayaan di Jepang Orang Jepang itu apa Mayoritas si Shinto Kayak Yang Dianud oleh orang Jepang itu Biasanya Ada dua Jadi ada Buddhis Dan Shinto itu sendiri Nah Buddhis itu Datang Dari Chinese Dari China Terus datang ke Jepang Ya Itu Mereka Apa Memperluas atau Mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan Buddhis Gue Gue enggak Cerita banyak Nantinya Tentang Buddhis Sendiri Meskipun ya Kebudayaan Chinese Atau Buddhis itu sangat Memiliki pengaruh Besar di Jepang Menurut gue ya Karena Seperti yang kalian tahu Gitu loh Banyak penganut Buddhis Juga di Jepang Terus Sistem Huruf kanji Sendiri Ya Orang Jepang Beradaptasi dari Kanji Chinese Teman-teman Karena Kalau kamu yang Pernah Belajar bahasa Jepang Sendiri Kan kamu tahu Kalau kanji Jepang itu Ada kunyomi Ada unyomi Yang dimana artinya Itu adalah Cara Atau suara Dari bahasa Jepang Dan suara Dari bahasa Chinese Teman-teman Nah Ini juga Bagi kalian nih Yang mungkin Pernah datang ke Jepang Kan kalian tahu Gitu loh Di Jepang itu Banyak banget Temple Atau kuil Ya kan Meskipun ada Ada gereja juga Tapi Mostly Kan Objek wisata Di Jepang itu adalah Kuil-kuil Nah Sebenarnya teman-teman Kuil yang berada Di Jepang itu Terbagi menjadi Dua jenis Jadi Ada kuil Buddha Atau buddhist Dan kuil Shinto Nah Bedanya itu dimana Karena Memang Fisiknya itu beda Teman-teman Memang Sama-sama kuil Tapi Fisiknya Berbeda Dan itu adalah Dua hal yang berbeda Meskipun sama-sama kuil Jadi Paling gampang Itu biasanya Kalau kalian Mengunjungi Kuil Atau menemukan kuil Di Google Map Kalau kalian pergi ke Jepang Terus kayak ada simbol Gambar yang kayak Nazi Di balik Itu adalah Kuil buddhist Teman-teman Nah Kalau gak ada itunya Ya Itu Biasanya kuil Shinto Terus Gapuranya sendiri Itu beda teman-teman Jadi pintu masuk Ke kuil buddhist Itu biasanya Pintu masuknya itu Ya kayak Bangunan Chinese Gitu sih Kayak ada Atapnya Gitu Terus Ada gerbang Terus ada atap Nah Kalau Kuil Shinto itu Biasanya Apa namanya Gerbangnya itu Yang kalian Biasanya tahu Yang antara warna Oren Atau warna putih Yang Gerbang terbuat dari Kayu yang gak ada Atapnya itu Nah Kalau Kuil Itu Gerbangnya kayak gitu Itu adalah Bisa dipastikan Itu adalah kuil Dari Shinto Teman-teman Jadi Jangan salah Kalau kalian datang ke Jepang Kalian harus tahu Oh Ini kuil buddhist Oh Ini kuil Shinto Karena Dia adalah Sesuatu yang berbeda Mungkin kalau kalian Paling gampang sih Kalau kalian pernah nih Ke Asakusa Buat kalian yang Tinggal di Jepang Atau pernah datang ke Jepang Pasti kalian pernah dong Ke Asakusa Yang kuilnya besar itu Nah Sebenarnya Di Asakusa itu Yang di tempat kuil Yang Banyak Toko-toko Pasar itu Itu sebenarnya Ada dua kuil Teman-teman Kalau kalian tahu Jadi Yang dari pintu masuk Yang kalian Sering foto-foto itu Itu Adalah kuil Masuk ke Kuil buddhistnya Terus Sebenarnya Di sebelah kanan Dari kuil buddhist Itu adalah Ada Satu kuil Shinto Teman-teman Jadi Di kuil yang sebelahnya itu Ada Kayak Gapura Yang kayu itu Yang gue bilang Yang Menyimbolkan Itu adalah kuil Shinto Nah Itu adalah kuil Shinto Nah yang Kiri Adalah kuil buddhist Gitu Nah kalau bahasa inggris Biasanya Kalau yang kuil buddhist itu Dia bilang Adalah temple Jadi Kalau Kuil Shinto Biasanya tulisannya adalah Shrine Jadi beda teman-teman Meskipun Bahasa indonesianya Sama gak sih Sama ya Ya Yang jelas Kalau bahasa indonesia Gue tahu Artinya kuil aja Kayak gitu teman-teman Nah Sekarang gue akan Membahas Tentang Shinto nya itu sendiri Teman-teman Jadi Kalau dipikir-pikir Gue sebenarnya Agak Susah Membuat konten Yang Tentang Shinto ini Karena Gue mesti banyak Cari data Terus tanya orang Jepang Dikumpulkan dengan Segala pengalaman Yang gue miliki Tinggal di Jepang Untuk menyimpulkan Jadi Shinto itu Apa sih Gitu loh Itu Cukup rumit Karena Menurut gue Shinto itu Berbeda Dengan agama yang lain Yang kita Pada dasarnya Percayai Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia kan Kita mostly Muslim Atau Islam Terus Christian Kristen Terus Katolik Ya itu kan Yang paling besar Meskipun ada Juga Buddhis Atau Hindu Dan Lain-lain Nah Shinto sendiri itu Beda dengan Agama yang Apa Pada dasarnya Kita Percayai Teman-teman Atau kita Anud Kenapa Kalau Gue Baca Dari Wikipedia Mungkin kalian juga bisa baca Di Wikipedia Tentang Shinto Shinto itu Gak ada Penemunya Atau Apa ya Gak ada yang Membawa agama itu Dan disebarkan Gitu loh Teman-teman Sat Kayak Satu-satu Tokoh yang Membawa agama itu Dan disebarkan Gitu Kalau Kita tahu Kayak Muslim Atau Islam itu Ada Nabi Muhammad Ya kan Terus Kalau Kristen dan Katolik Ada Isa Bener Kalau Salah Please Benerin Ya pokoknya Kayak gitu Kayak Budis kan Ada siapa ya Ya itulah Intinya Kayak gitu Mungkin Gue salah Kalian bisa Koreksi juga Jadi Shinto Sendiri Gak ada Orang yang Founder Single founder Yang Membuat Shinto Itu Makanya Shinto Itu Berbeda Dengan Agama Yang selama ini Kita pahami Gitu Teman-teman Nah Dari sinilah Nanti Kunci Dari semuanya Kunci Dari semua Pemahaman Tentang Shinto Itu Akan Gue bahas Lebih Dalam Lagi Teman-teman Karena Secara Konsep Sendiri Shinto Itu Berbeda Dari Negara Negara Apa Agama Yang Lain Nah Konsep Tentang Pemikiran Inilah Nanti Nantinya Yang Bakal Gue Fokuskan Gue Bahas Di Episode Kali Ini Teman-teman Jadi Bukan Tentang Sejarahnya Bukan Kapan Berkembangnya Apa Dan Lain-lain Tapi Konsep Berfikir Tentang Pemahaman Tentang Shinto Itu Sendiri Jadi Dari Seluruh Data Yang Gue Dapatkan Gue Dapat Buat Episode Kali Ini Tentang Shinto Itu Shinto Sendiri Itu Sebenarnya Teman-teman Secara Konsep Dia Lebih Memfokuskan Terhadap Apa Yang Kita Lakukan Bukan Terhadap Apa Yang Kita Percayai Sebenarnya Teman-teman Merri Nggak Jadi Kalau Kita Di dalam Agama Kita Kan Kita Sangat Fokus Terhadap Apa Yang Kita Believe Apa Yang Kita Percayai Nah Kalau Di Shinto Itu Konsepnya Terbalik Teman-teman Jadi Shinto Itu Lebih Berfokus Terhadap Apa Yang Kita Lakukan Ketimbang Dengan Apa Yang Kita Percayai Teman-teman Makanya Kalau Kalian Lihat Gitu Datang Ke Kuil Orang Jepang Melakukan Gerakan Buat Perdoa Itu Itu Sebenarnya Tidak Boleh Salah Teman-teman Dan Itu Harus Benar Stepnya Yang Dilakukan Itu Harus Benar Karena Yaitu Shinto Itu Berfokus Pada Apa Yang Kita Lakukan Bukan Apa Yang Kita Percayai Nah Mungkin Ini Ada Kaitannya Juga Tentang Karakteristik Budaya Orang Jepang Karena Dia Percaya Sekali Apa Yang Dia Lakukan Di Dunia Ini Itu Akan Berimpak Atau Akan Mempengaruhi Kehidupannya Dia Makanya Kayak Orang Jepang Itu Memang Sangat Berhati-hati Dalam Melakukan Sesuatu Teman-teman Jadi Karena Karena Fokus Nya Itu Apa Yang Mereka Lakukan Makanya Orang Jepang Itu Ya Sangat Detail Dengan Action Atau Apa Yang Dia Lakukan Jadi Ya Mungkin Itu Ada Kaitannya Tentang Apa Namanya Dengan Kepercayaan Sinto Itu Teman-teman Nah Kalian Pasti Juga Bertanya-tanya Dari Sinto Itu Sebenarnya Tuhan Itu Siapa Tuhan Tuhan Dari Sinto Itu Siapa Untuk Membahas Ini Sebenarnya Itu Cukup Rumit Itu Cukup Kompleks Karena Apa Sebelum Membahas Tuhannya Itu Siapa Kita Perlu Pahami Bahwa Di Dalam Bahasa Jepang Ini Penting Sebenarnya Di Dalam Bahasa Jepang Orang Berdoa Maksudnya Orang Jepang Itu Berdoa Ke Kami Sama Oke Kami Sama Nah Sayangnya Kalau Ditranslate Ke Bahasa Inggris Mungkin Bahasa Inggris Atau Bahasa Indonesia Kami Sama Itu Sering Ditranslate Sebagai God Atau Tuhan Atau Dewa Kalau Dalam Bahasa Indonesia Yang Sebenarnya Teman-teman Kalau Kalian Pernah Ngobrol Dengan Orang Jepang Pernah Belajar Bahasa Jepang Dari Orang Jepang Pemahaman Tentang Kami Sama Orang Jepang Dan Tuhan Yang Kita Pahami Itu Sebenarnya Berbeda Teman-teman Jadi Gue Tidak Bisa Mentranslate Kami Sama Itu Artinya Apa Ya Kalau Gampangnya Kita Bisa Bilang Tuhan Atau Dewa Padahal Sebenarnya Itu Bukan Teman-teman Nah Ini Yang Nantinya Pengen Gue bahas Yang Nantinya Pengen Gue bahas Supaya Kalian Tahu Gitu Kepercayaan Kepercayaan Orang Jepang Seperti Apa Jadi Shinto Itu Seperti Apa Apakah Sama Dengan Agama Yang Kita Pahami Secara Konsepnya Atau Enggak Gitu Karena Bagian Inilah Yang Biasanya Orang Non-Jepanis Sering Salah Memahami Tentang Shinto Itu Sendiri Teman-teman Nah Kami Sama Sendiri Itu Apa Sih Sebenarnya Jadi Kami Sama Itu Adalah Sesuatu Yang Diagungkan Sesuatu Yang Sangat Apa Sangat Besar Atau Sangat Amazing Yang Diagungkan Yang Ditinggikan Dan Itu Bisa Berupa Apa Aja Gitu Teman-teman Bisa Berupa Gunung Misalkan Gunung Fuji Gunung Fuji Termasuk Kami Sama Terus Bisa Binatang Bisa Alam Bisa Roh Atau Bisa Spirit Atau Bisa Apa Roh-roh Nenek Moyang Mereka Bahkan Bisa Sesuatu Yang Masih Hidup Gitu Atau Manusia Nah Kayak Gitu Teman-teman Bahkan Dulu Gue Benah Dengar Ada Kami Sama Yang Berasal Dari Kayak Toko Fiksi Dari Sebuah Novel Kuno Nah Jadi Sebenarnya Konsep Dari Kami Sama Sendiri Itu Bukan Siapa Atau Bukan Bukan Apa sih Namanya Bukan Tentang Manusia Atau Hewan Gitu Tapi Tentang Besar Dan Warna Gitu Jadi Konsepnya Lebih Kesifat Ketimbang Ke Fisik Gitu Teman-teman Jadi Apapun Yang Menurut Mereka Itu Adalah Sesuatu Yang Amazing Dan Bisa Ditinggikan Nah Itu Bisa Dijadikan Kami Sama Gitu Bahkan Onsen Aja Bisa Jadi Kami Sama Teman-teman Kalau Kalian Tahu Ya Konsep Detailnya Sebenarnya Gue Sendiri Kurang Paham Mungkin Gue Sendiri Bisa Salah Kalau Mungkin Teman-teman Yang Punya Pengetahuan Lebih Tentang Ini Juga Bisa Koreksi Gue Silahkan Yang Jelas Gue Dulu Pernah Ngobrol Sebenarnya Waktu Belajar Bahasa Jepang Dulu Waktu Gue Masih Di Sekolah Bahasa Jepang Jadi Gue Pernah Membahas Tentang Agama Sama Sensei Gue Atau Guru Gue Orang Jepang Jadi Mereka Sendiri Bilang Gitu Konsep Tentang Ketuhanan Yang Kalian Miliki Itu Dengan Kamisama Itu Berbeda Karena Kamisama Itu Bisa Apa Aja Dan Itu Di Jepang Itu Kamisama Itu Bisa Lebih Dari Jutaan Gitu Teman Teman Jadi Gak Seperti Kita Apalagi Yang Kayak Muslim Islam Terus Kristen Katolik Yang Apa Si Namanya Punya Tuhan Itu Tunggal Maksudnya Bertunggal Atau Gimana Bahasanya Ya Kayak Gitu Nah Dan Shinto Itu Berbeda Jadi Ketika Orang Jepang Bilang Kami Sama Itu Ya Kami Sama Gitu Kami Bukan Tuhan Yang Seperti Kita Bayangkan Atau Seperti Kita Percayai Teman Bahkan Bahkan Manusia Sendiri Ada Yang Disebut Oleh Orang Jepang Itu Kami Sama Teman Teman Jadi Ada Orang Orang Sebelum Yang Maksudnya Yang Udah Nggak Ada Juga Itu Disebut Kami Sama Bahkan Yang Masih Hidup Ada Gitu Teman Teman Nah Siapakah Itu Jadi Kalau Kalian Tahu Emperor Jepang Atau Tenno Atau Kaisar Jepang Itu Bisa Ada Beberapa Orang Bilang Dia Adalah Kami Sama Teman Teman Jadi Ya Dia Bisa Orang Orang Itu Bisa Berdoa Pada Dia Gitu Kayak Karena Mereka Itu Menganggap Dia Adalah Kami Sama Gitu Nah Dari Sini Kalian Bisa Tahu Gitu Bahwa Konsep Tentang Ketuhanan Yang Dipahami Oleh Shinto Dan Ajaran Yang Kita Selama Ini Percaya Itu Berbeda Teman Teman Makanya Kadang Ya Memang Bukan Kadang Sih Kayak Mostly Orang Luar Atau Non Japanese Itu Sering Salah Tentang Apa Si Namanya Shinto Itu Sendiri Gitu Teman Teman Ngomong Tentang Kaisar Jepang Ini Kita Ngomongin Hal yang Lain Dulu Gitu Kalian Pernah Tahu Nggak Sebenarnya Kaisar Jepang Itu Tugasnya Ngapain Sih Apa Maksudnya Posisi Dia Seperti Apa Di Negara Jepang Sendiri Kalian Ada yang Pernah Bertanya Tanya Nggak Karena Kalau Kalian Tahu Yang Memimpin Pemerintahan Di Jepang Itu Bukan Dia Jadi Perdana Menteri Lah Yang Memimpin Pemerintahan Di Jepang Lalu Kaisar Jepang Itu Kerjaannya Apa Nah Lanjut Dengan Pembicaraan Yang Gue Obrolin Dengan Siapa Namanya Sensei Gue Dulu Waktu Di Bahasa Sekolah Bahasa Jadi Dia Bilang Dia Waktu Itu Juga Cerita Gitu Kalau Kaisar Jepang Itu Kerjaannya Bukan Mengurusi Urusan Negara Gitu Terus Kita Bertanya Tanya Lalu Kaisar Jepang Itu Tugasnya Apa Gitu Jadi Gue Nggak Tahu Ya Maksudnya Itu Beneran Atau Enggak Tapi Karena Dia Orang Jepang At Lest Dia Lebih Tau Daripada Gue Gitu Dia Bilang Itu Jadi Sensei Gue Itu Bilang Tugasnya Kaisar Jepang Itu Menjadi Delegasi Misalkan Ada Apa Petinggi Negara Dari Luar Dari Mana Gitu Datang Ke Jepang Biasanya Yang Menyambut Delegasi Itu Adalah Si Kaisar Jepang Itu Terus Apa Si Namanya Katanya Katanya Dia Jadi Kaisar Jepang Itu Tiap Hari Bertapa Di Di Bawah Kayak Ada Aliran Apa Si Namanya Air Terjun Kecil Gitu Tiap Hari Pagi Pagi Sambil Berdoa Untuk Keselamatan Dan Kesejahteraan Negara Jepang Teman Teman Jadi Itulah Tugas Dari Kaisar Kaisaran Jepang Sebenarnya Meskipun Ya Gue Gue Tahu Pasti Ada Tugas Yang Lain Gitu Selain Itu Tapi Waktu Itu Sensei Gue Itu Bilang Tugasnya Kayak Gitu Jadi Bukan Sebagai Kepala Negara Kayak Gitu Teman Teman Jadi Yang Jelas Kaisaran Jepang Itu Sangat Ditinggikan Sebenarnya Bagi Orang Orang Jepang Sendiri Meskipun Dia Bukan Kepala Pemerintahan Tapi Ya Itu Mungkin Bagi Mereka Kaisar Jepang Adalah Kami Sama Gitu Gitu Gimana Apakah Kalian Sudah Mulai Paham Tentang Konsep Kami Sama Itu Atau Makin Pusing Sebenarnya Gue Sendiri Juga Masih Pusing Dengan Konsep Gitu 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 Teman Konsep Yang Benernya Gimana Tapi Yang Gue Dapatkan Informasi Yang Gue Dapatkan Itu Seperti Itu Gitu Jadi Intinya Adalah Yang Seperti Gue Bilang Tadi Gitu Bahwa Konsep Kami Sama Dan Ketuhanan Yang Kita Miliki Di Agama Kita Itu Berbeda Teman Teman Jadi Itu Kenapa Mungkin Itu Menjadi Jawaban Kenapa Kalau Kita Tanya Nih Misalkan Orang Jepang Orang Jepang Apalagi Kita Orang Indonesia Gitu Kita Sering Banget Gitu Kan Nanya Ke Orang Lain Tentang Agama Kalian Untuk Apa Gitu Nah Ketika Kita Nanya Misalkan Ke Orang Jepang Itu Hampir Ya Ini Menurut Pengalaman Gue Hampir Semua Orang Jepang Menjawab Dia Tidak Punya Agama Gitu Toh Di KTP Dia Sendiri Tidak Ada Tulisan Agama Gitu Tidak Kaya KTP Indonesia Gitu Yang Jelas Kalau Kita Tanya Nih Orang Jepang Agamanya Apa Ke Orang Jepang Maksudnya Itu Biasanya Dia Bisa Menjawab Dia Tidak Punya Agama Gitu Tapi Teman Teman Yang Perlu Kalian Tahu Meskipun Orang Jepang Itu Tidak Bilang Dia Maksudnya Meskipun Orang Jepang Itu Bilang Dia Tidak Punya Agama Tapi Hampir Bisa Dipastikan Mayoritas Dari Mereka Itu Mengamalkan Ya Mengamalkan Shinto Itu Jadi Gini Kalau Gampangnya Kayak Gini Kalau Kita Di Indonesia Misalkan Kita Di Indonesia Kan Mayoritas Muslim Oke Anggaplah Dari 100% Orang Muslim Itu Pasti Ketika Ditanya Agamanya Apa Dia Pasti Bilang Islam Kan Atau Atau Ada Juga Orang Orang Yang Kayak Di KTP Islam Tapi Dia Enggak Menganggap Dirinya Islam Itu Ada Kayak Gitu Ya Paling Cuma Beberapa Persen Gitu Nah Tapi Ketika Kita Nanya Dan Dia Jawab Orang Islam Bisa Dipastikan Enggak Semua Orang Yang Bilang Dia Islam Itu Mengamalkan Apa Yang Diajarkan Islam Gitu Ngerti Nggak Maksudnya Nah Itu Berkebalikan Dengan Apa Yang Orang Jepang Lakukan Teman Teman Jadi Orang Jepang Itu Ketika Ditanya Agamanya Apa Mereka Akan Paling Cuma Beberapa Persen Bilang Bahwa Mereka Adalah Shinto Ya kan Tapi Bisa Dipastikan Mayoritas Dari Orang Yang Nggak Bilang Dia Agamanya Shinto Itu Pasti Apa Namanya Melaksanakan Atau Mengamalkan Apa Yang Diajarkan Shinto Itu Sendiri Teman Teman Kayak Gitu Jadi Konsepnya Jadi Kebalik Kalau Di Indonesia Kita Bilang Diri Kita Islam Tapi Sebenarnya Kita Nggak Mengamalkan Nah Kalau Di Jepang Itu Bisa Kebalikannya Kayak Gitu Jadi Mereka Bilang Mereka Agama Mereka Bukan Shinto Ataupun Mereka Bilang Nggak Ada Agama Tapi Mayoritas Mereka Itu Mengamalkan Apa Yang Shinto Ajarkan Kayak Gitu Teman Teman Karena Kembali Lagi Konsep Yang Gue Bilang Sebelumnya Bahwa Shinto Lebih Berfokus Kepada Apa Yang Kamu Lakukan Dan Dampaknya Itu Ke Dunia Ke Kehidupannya Dia Ketimbang Apa Yang Kamu Percayai Gitu Nah Dari Situ Makanya Apa Di Shinto Itu Sendiri Tidak Menutup Kalian Yang Berkeyakinan Apapun Misalkan Kalian Yang memiliki Agama Apapun Untuk Berdoa Di Kuil Mereka Teman Teman Asalkan Adatnya Atau Gerakannya Itu Bener Gitu Karena Itu Hal Yang penting Bagi mereka Jadi Mereka Itu Tidak Apa Tidak Mempermasalahkan Apa Yang Kamu Percayai Apa Kamu Yakini Tapi Lebih Melihat Apa Yang Kamu Lakukan Dan Ada Yang Menarik Dari Kuil Shinto Itu Sendiri Teman Teman Jadi Kalau Di Jepang Itu Tiap Kuil Memiliki Maksudnya Jadi Tiap Kuil Itu Memiliki Kamisama Yang Lain Kamisamanya Beda Jadi Tiap Kuil Itu Kami Samanya Beda Terus Tiap Kuil Di Jepang Itu Memiliki Kelebihannya Masing-masing Kata Orang Jepang Teman-teman Jadi Ada Kuil Yang Ketika Kamu Berdoa Di Sana Nanti Keberhasilan Dalam Pendidikan Kamu Lancar Ada Itu Ada Juga Terus Ada Juga Kalau Kamu Berdoa Di Kuil Itu Nanti Rezekinya Lancar Terus Ada Juga Bahkan Ada Juga Kuil Yang Memiliki Kelebihan Kalau Kalian Berdoa Di Sana Teman-teman Katanya Kalian Bisa Langsung Menemukan Jodoh Kalian Atau Bisa Dapat Pacar Atau Pasangan Nah Itu Ada Jadi Yang Perlu Kalian Ketahui Tentang Kuil Shinto Di Jepang Mereka Memiliki Kami Sama Yang Berbeda Terus Kelebihan Dari Ketika kita Berdoa Di sana Itu Juga Beda-beda Ya Kayak Yang Gue bilang Tadi Ada Yang Buat Kesuksesan Dalam Pendidikan Atau Jodoh Atau Ekonomi Dan Lain Lain Kayak Gitu Teman-teman Dan Kalian Sendiri Pun Bisa Datang Gitu Berdoa Kesana Ya Kalau kalian Gak apa-apa Ya Karena Bagi mereka Apa sih Namanya Apa yang Kamu Percayai Agama Kalian Itu Apapun Itu Gak Masalah Yang Penting Kalian Melakukan Apa Ritual Doanya Yang Benar Gerakan Doanya Yang Benar Ataupun Kalian Kalau Mau Bisa Langsung Didoain Dengan Pendetanya Atau Priestnya Yang Ada Di Guil Nah Kalau Yang Itu Biasanya Yang Gue Tahu Kalian Harus Booking Dulu Dan Segala Macem Karena Banyak Orang Yang Melakukan Kayak Gitu Atau Kalian Juga Bisa Kayak Beli Apa Si Gimik Bukan Gimik Kayak Barang Barang Bisa Berupa Jimat Segala Macem Yang Biasanya Suka Ada Dijual Di Kuil Mereka Masing Misalkan Kalau Kalian Berdoa Di Kuil Yang Memang Bisa Mendatangkan Kesuksesan Dalam Akademis Kalian Biasanya Yang dijual Disitu Misalnya Ada Jimat Buat Lulus Ujian Atau Kotak Pensil Nah Pokoknya Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Keinginan Kalian Kayak Gitu Nah Dari Situlah Dari Action Action Kecil Itulah Yang Orang Jepang Apa Si Namanya Yakini Yang Orang Jepang Percayai Bahwa Dari Tindakan Tindakan Yang Dia Lakukan Itulah Nantinya Yang Membawa Kebaikan Di Kehidupannya Mereka Teman-teman Seperti itu Jadi Kalau Orang Jepang Ditanya Tentang Agamanya Apa Ya Bisa Aja Dia punya Atau Enggak Teman-teman Karena Shinto Sendiri Itu Pun Ketimbang Seperti Agama Yang Selama Ini Kita Pahami Dan Percayai Lebih Ketimbang Lebih Mendekati Ke Budaya Yang Memang Mendarah Daging Yang Tumbuh Di Negara Jepang Sendiri Teman-teman Karena Itu Berkaitan Dengan Cara Hidup Mereka Gaya Hidup Mereka Konsep Mereka Tentang Kehidupan Nah Jadi Kalau Ditanya Orang Jepang Itu Agamanya Apa Ya Bisa Dipastikan Orang Jepang Sendiri Bilang Dia Tidak Punya Agama Meskipun Mayoritas Mereka Pasti Mengamalkan Shinto Itu Sendiri Teman-teman Ya Seperti Itulah Teman-teman Tentang Shinto Atau Keyakinan Yang Orang Jepang Miliki Mungkin Dari Sini Ada Yang Ada Yang Makin Bingung Ada Kalian Yang Makin Bingung Dan Mungkin Ada Juga Dari Kalian Yang Tercerahkan Tapi Yang jelas Gue Udah Berusaha Semaksimal Mungkin Teman-teman Buat Apa Si Buat Episode Kali Ini Karena Episode Ini Kontennya Atau Pembahasannya Itu Agak rumit Karena Gue sendiri Juga Apa Si Namanya Bukan Orang Jepang Gitu Gue Pernah Nanya Ke Orang Jepang Tapi Apa Si Namanya Bukan Secara Medetail Gitu Tapi Dari Pengalaman Gue Si Memang Ketika Ketemu Orang Jepang Apalagi Yang Gue Kerja Di Kantor Itu Gitu Mereka Si Mayoritas Bilang Mereka Nggak Punya Agama Gitu Meskipun Dari Beberapa Cerita Dari Mereka Mereka Tetap Kekuil Berdoa Tergantung Dia Misalkan Inginnya Apa Kekuil Yang Mana Karena Yang Gue Bilang Tadi Kami Sama Di Tiap Kewil Itu Berbeda Beda Dan Benefit Nya Juga Beda Beda Jadi Itulah Episode 22 Kali Ini Tentang Shinto Agama Yang Bukan Agama Jadi Kalau Kalian Masih Mempertanyakan Apa Si Namanya Orang Jepang Agamanya Apa Itu Jawabannya Gue Juga Nggak Tahu Ya Jelas Kayak Gitulah Tentang Hal Yang Berkaitan Dengan Shinto Jadi Semoga Informasi Ini Bermanfaat Bagi Kalian Yang Memang Tertarik Dengan Kebudayaan Jepan Tentang Informasi Yang Berkaitan Dengan Jepang Jadi Sekian Dulu Buat Episode Kali Ini Terima Kasih Udah Dengerin Episode Kali Ini Meskipun Apa Pembahasannya Jadi Muter-muter Kemana-mana Entah Bakal Menjawab Pertanyaan Kalian Atau Enggak Jadi Gue Serahkan Paling Kalian Masing-masing Yang Jelas Gue Terima Kasih Udah Dengerin Night in Tokyo Episode Kali Ini Gue Juga Baru Hari Ini Pas Gue Rekaman Itu Night in Tokyo Udah Mencapai Seribu Kali Didengarkan Jadi Buat Teman-teman Yang Udah Selalu Setia Di Night in Tokyo Dengerin Night in Tokyo Meskipun Kadang Gue Ngomong Yang Lantur Gak Jelas Semoga Bermanfaat Pokoknya Buat Kalian Semoga Tetap Menemani Malam-malam Dimana Kalian Beristirahat Dan Ingin Menjelang Tidur Jadi Tetap Dukung Night in Tokyo Tetap Dengerin Night in Tokyo Jangan Lupa Juga Buat Kalian Yang Belum Follow Instagram Bisa Follow Instagram Night in Tokyo Di Night.in Tokio Atau Kalian Juga Bisa Kunjungin Ke Website Night in Tokyo Di www.nightintokio.com Jadi Sekian Dulu Buat Episode Kali Ini Selamat Beristirahat Selamat Malam Dan Selamat Menjalani Aktifitasnya Kembali Besok Jadi Terima Kasih Sekian Dulu Dan Sampai Jumpa Dua Minggu Depan Lagi Bye 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 Sampai 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 Terima kasih.